Memperkenalkan Bali Media Center Aplikasi resmi pemerintah Provinsi Bali Berita, informasi, konsultasi atau pengaduan, dan sejumlah fitur lainnya dalam satu aplikasi. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media, tapi juga terlibat dalam penyampaian berita. Wow, demokratis! Terdapat layanan konsultasi dan pengaduan sesuai topik yang ada, serta dapat langsung ditanggapi oleh unit kerja terkait. Unduh sekarang, tersedia di Play Store dan App Store. Masukkan kata kunci Bali Media Center Klik Install Buka aplikasi Login dulu untuk dapat lihat semua fitur yang ada. Kamu dapat login dengan akun SSO Pemerintah Provinsi Bali Google Facebook Termasuk login dengan Apple ID Semua menjadi lebih mudah. Atau bagi kamu yang belum punya akun, daftar dulu di aplikasi. Terdapat 5 menu utama, yaitu menu berita, hotline, info publik, dukungan obrolan, dan profil. Menu berita Menu berita Terdapat berita terupdate seputar pemerintah Provinsi Bali Termasuk berita oleh citizen journalism Serta sejumlah kanal berita dan informasi yang terintegrasi. Simpan berita favoritmu dengan klik icon ini. Berita favoritmu akan tersimpan pada menu berita favorit di pojok kanan atas. Mau menambah atau menghapus berita favorit juga mudah. Ubah ukuran font senyaman kamu. Dan jangan lupa share berita-berita penting pada orang sekitar kamu dengan klik icon berikut. Menu hotline Terdapat daftar kontak pengaduan pelayanan Provinsi Bali Yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, daftar ini akan semakin lengkap. Menu info publik Merupakan menu penghubung ke sejumlah sistem informasi publik pemerintah Provinsi Bali. Saat ini, kamu bisa melihat persediaan logistik penanganan COVID-19 di Bali, termasuk informasi penanganannya. Juga, dapat melihat informasi pajak kendaraan. Bahkan, sudah terhubung pada sistem satu data Indonesia Provinsi Bali. Di sini, nantinya kamu akan dapat menemukan data dengan mudah dan cepat dalam satu portal. Kamu juga bisa melihat daftar koleksi buku di Perpustakaan Pemerintah Provinsi Bali. Pastikan koleksi bukunya tersedia sebelum datang. Kedepannya, informasi publik ini akan semakin lengkap. Bagaimana cara membuat suatu berita sebagai citizen journalism? Kamu bisa mulai dengan membuat grab berita yang dapat di-update setiap saat. Jika sudah oke, langsung di-submit. Kemudian, admin BMC akan menentukan apakah berita kamu layak dipublish atau tidak. Maka dari itu, ayo buat berita berbasis kearifan lokal yang cerdas, akurat, dan terpercaya. Lalu, kalau mau konsultasi atau membuat pengaduan tentang topik tertentu, bagaimana caranya? Menu dukungan obrolan. Yuk gunakan fitur obrolan pada menu ini. Admin terkait akan menjawab keluk kesah dan pertanyaanmu. Caranya, klik tombol ikon mulai obrolan, pilih kategori kanal, lapor kasus, masukkan foto atau gambar jika perlu, klik kirimkan. Nah, yang menjadi admin unik kerja terkait, pastinya akan merespon keluhanmu secepat mungkin. Menu profil. Lihat biodata pengguna yuk. Kemudian, fitur yang paling menarik yaitu Twibon. Kamu dapat menghias fotomu dengan Twibon resmi dari pemerintah provinsi Bali. Twibon ini akan disesuaikan dengan tema, hari-hari besar nasional, ataupun hari spesial tertentu. Tinggal upload foto kamu di sini dan lihat hasilnya. Menarik bukan? Ada juga pengumuman, ceng log, dan FAQ. Satu lagi, jika kamu adalah pegawai pemerintah provinsi Bali, melalui aplikasi absensi, kamu dapat langsung melihat dan share berita Bali Media Center. Mari kita sukseskan bersama program pemerintah. Ayo unduh sekarang, dari kita, untuk kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!